Nah, di sekolah yang penuh aturan ini, sebelum masuk, guru harus menulis surat. Saat mengajar, matanya tidak boleh berpaling dari murid. Lalu pria ini menuliskan namanya. Tiba-tiba kedua anak ini izin untuk ke ruang medis, tapi salah satu anak kembali dan bilang temannya telah pingsan. Kemudian pintu ruang medis tiba-tiba tertutup. Dia melihat sebuah api di bawah. Asap kuat membuatnya tidak bisa bernafas, tapi dia tidak panik. Dia langsung menutup mata dan membuka hidungnya. Semua obat meledak, semuanya tersebar di udara. Semua obat terlihat dengan jelas. Kemudian dia mengambil beberapa toples, menggunakan kacamata dan mencampur obat, lalu meletakkan sebuah benang. Saat ini anak-anak pergi dengan gembira. Tiba-tiba terdengar suara ledakan, membuat pintu jadi berlubang dan jatuh. Selain menggunakan cairan reaksi kimia, dia juga memanaskan cairan itu, sehingga dia bisa keluar dari lab. Lalu pria itu berkata, jika ada yang ingin belajar cepat ikuti saya.